Halo, jadi aku disini posisinya mau jogging, aku mau sekalian ngetes sunscreen Nivea ini mau tunjukin ke kalian kalau dia itu senyaman itu, gue dipakai di outdoor dan bahkan dipakai untuk kegiatan yang bikin keringetan gitu loh jadi ya, aku nanti akan kasih update ke kalian gimana hasil afternya aku pakai sunscreen ini apakah dia ngeblok, peeling, bikin kusam terus ya, intinya kalian akan lihat hasilnya nanti ini aku cuma pakai sunscreen aja, nggak aku timpa pakai bedak disini aku cuma pakai lip balm sama sunscreen aja, udah nggak aku timpa-timpa makeup yang lain lagi dan aku juga mau jogging, jadi ngapain aku pasang makeup selamat menikmati jadi ini posisinya aku lagi di luar, kayak sekali-sekali aku nge-review produk nggak di dalam ruangan, dan ya, kalian ngetes seberapa efektif dan gimana dia cara kerjanya sunscreen ini kalau di luar ruangan karena aku selama ini kalau pakai sunscreen cuma di dalam ruangan terus jadi aku mau sekali-sekali pengen tahu dia gimana kinerjanya dan seperti yang bisa kalian lihat ini peelingnya agak lumayan parah sih yang bagian bawah ini kayaknya jejak masker gitu loh, jadi dia peeling begini terus ini juga aku pakai tadi, emang agak barbar aku pakai sunscreennya dan nggak yang bikin perih di mata, menurut aku tapi minusnya dari sunscreen ini adalah, kalau misal habis cuci muka, ketika masuk mata itu tuh perih banget jadi emang harus bener-bener bersih ketika ngebasuh wajah kalian karena kalau nggak itu bakal perih banget di mata tapi kalau selama pemakaian, bahkan selama aku nge-aplikasiin nggak ada efek bikin perih di mata, jadi ini aman sih kalau selama pemakaian ya, asalkan jangan waktu basuh karena kalau basuh itu kan kayak udah jelas airnya itu ngalir hampir masuk ke mata kan jadi mungkin wajar itu yang bikin perih sejauh ini aku keringetan dan aku ngerasain mataku nggak ngerasa perih sih cuma sejauh ini dia lumayan enak dipakainya jadi ya, recommended buat kalian yang misal punya kulit kering atau kulit normal, nggak banget pake sunscreen ini cuma apakah ini bisa dipake untuk kulit sensitif, kulit berjerawat, atau kulit berminyak waktu aku baca di webnya, nggak tertulis sunscreen ini untuk kulit yang berminyak maupun kulit sensitif atau kulit berjerawat produk ini memang direkomendasiin khusus buat yang kulitnya kering dan normal jadi aku masih kurang tau apakah dipakein ke kulit yang berminyak itu jadi malah greasy kayak gitu i don't know, karena kulitku adalah yang kulit kering jadi aku hanya bisa mereview produk ini di kulit yang kering kayak aku dan apakah ini berat? nggak, ini aku nggak kerasa berat sama sekali kerasanya lembab tapi nggak yang over gitu, jadi nggak yang ada efek greasy gitu terus juga nggak ngerasa kekeringan, jadi ini emang formulasinya udah pas menurut aku, sunscreen ini nah mari kita liat nanti se... kucing nah nanti mari kita liat itu bisa habis berapa bulan untuk 30ml tapi yang pasti experience selama aku pake produk ini nyaman banget, nggak ada yang gangguan kayak misal bikin perih di mata, becek, greasy, berminyak, bahkan kusam tuh nggak ada ini kayak gitu, ini masih sama kayak aku awal pake sih, ini cuma mungkin efek ini mungkin karena efek cahaya juga, karena ini disini agak mendung, tuh ini aku angkat cahayanya masih oke kan, kayak yaudahlah ya, kayak ini agak piling-piling dikit gitu, kayak oke ya lumayan dan wanginya apakah mengganggu menurut aku, karena aku nggak terlalu bermasalah dengan yang namanya perfume fragrance di satu produk jadi aku fine-fine aja dengan wangi ini, ciri khasnya Nivelle kayaknya ya, wanginya cuma untuk kalian yang punya kulit sensitif, aku baca di ingredientsnya masih mengandung alkohol dan fragrance jadi mungkin kalian harus hati-hati pake produk ini, karena ya dia tidak free alcohol dan free fragrance oke, cukup sekian quick review aku kali ini, semoga bermanfaat buat kalian jangan lupa like, subscribe, dan komen kalo mau, dadah!